Teman-teman, di tahun 2016 aku merilis buku pertama aku yang berjudul Bengkulu, eloknya Cak Mano ya, atau dalam bahasa Indonesia Bengkulu, baiknya bagaimana ya. Kemudian di tahun 2019 aku menulis buku kedua aku yang berjudul di kelas 10 menentukan arah setelah lulus SMA. Dan di tahun 2021 aku menulis satu buah buku lagi, yaitu buku ketiga aku yang berjudul Sembunyi di Blora, sebuah pandangan tentang pengembangan pariwisata Kabupaten Blora. Nah, buku ini akhir-akhir ini sudah aku sempurnakan ya, dan e-booknya atau format digitalnya bisa kalian download di link yang akan aku cantumkan di deskripsi video ini atau di komen pertama yang aku pin di video ini. Nah, kenapa aku menulis buku itu ya teman-teman ya. Jadi, sebenarnya buku itu ditulis kalau dalam apa yang aku yakini adalah tujuan menulis buku itu adalah memuaskan diri sendiri ya. Jadi, memang tidak ada semacam keinginan untuk menyenangkan orang lain atau untuk mengapalah ya. Jadi, memang ini adalah untuk memuaskan diriku sendiri ya. Jadi, aku ada semacam unek-unek atau ada sesuatu yang ada di dalam pikiranku yang kalau tidak diungkapkan itu bisa bikin stres atau menjadi beban. Karena itu, biasanya kalau aku punya ide, itu harus aku tuangkan ke dalam buku ya. Nah, kaitannya dengan bukuku yang sembunyi di Blora ini ya. Jadi, memang awalnya judulnya bukan sembunyi di Blora ya, tapi finally, aku tetapkan judulnya adalah sembunyi di Blora. Yang pertama, lebih enak didengar ya, jadi lebih catchy di telinga. Kemudian, ada alasan filosofis kenapa buku itu aku beri judul Sembunyi di Blora. Jadi, yang pertama, di dalam buku itu aku ingin mengungkap apa saja potensi pariwisata yang sebenarnya sembunyi di Blora ya. Jadi, ada potensi-potensi wisata yang sembunyi. Sembunyinya mungkin tanggung ya, jadi sebenarnya kelihatan, tapi mungkin pemerintah kurang melihatnya atau kurang mengungkapnya. Jadi, sebenarnya potensinya agak kelihatan, tapi ya bisa kita katakan masih sembunyi lah ya. Nah, jadi di buku itu aku ingin mengungkapkan potensi-potensi wisata yang sembunyi di Blora. Jadi, potensi wisata itu yang aku bahas di situ tidak selalu tentang tempat wisata ya. Jadi, bisa jadi itu adalah seni budaya atau bisa juga sejarah, sejarah masa lalu ya, yang mungkin bisa dikembangkan untuk kemajuan pariwisata Blora. Nah, yang kedua, kenapa judulnya Sembunyi di Blora? Alasannya adalah karena di dalam buku itu aku juga membahas tentang pengembangan perfilman Blora ya. Jadi, aku membahas tentang bagaimana Blora ini juga bisa dipromosikan melalui film. Nah, di dalam buku itu aku memberikan satu contoh ide film. Jadi, dia formatnya belum sampai ke level skenario ya, baru semacam ide aja ya. Jadi, cerita singkat. Nah, judulnya itu juga Sembunyi di Blora. Nah, kalau kamu penasaran dengan ceritanya, kamu bisa download bukunya di link itu tadi ya. Nah, di dalam buku itu, selain membahas tentang pariwisata, seperti bukuku yang pertama ya, yang berjudul Bungkulu Eloknya Cak Mano ya, di buku itu kan aku juga selain membahas pariwisata, aku juga membahas tentang beberapa hal yang berkenaan dengan pemerintahan dan cara-cara untuk menghimpun dana atau meningkatkan pendapatan daerah. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena membangun pariwisata itu jika hanya dilakukan membangun pariwisata saja tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas kegiatan pemerintahan pada umumnya, itu ibaratnya kita berdandan tapi tidak makan. Jadi, harus seimbang ya. Jadi, kalau pariwisata itu kita tentang membeli baju atau mengenakan baju yang bagus-bagus, maka pemerintahan yang baik, yang diselenggarakan secara optimal, itu seperti kegiatan makan-minum sehari-hari, makanan sehat, kemudian tidur yang proper, kemudian bertempat tinggal di rumah yang layak, yang lingkungan yang baik, dan sebagainya. Nah, jadi harus ada keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelaksanaan pemerintahan pada umumnya ya. Jadi, karena itu di buku itu aku juga membahas tentang pemerintahan pada umumnya. Dan di buku Sembunyi di Plora ini, aku juga membahas sekilas tentang usul-usul atau saran-saran tentang pelaksanaan pemerintahan yang aku harapkan bisa berjalan dengan baik. Nah, kembali ke topik pariwisatanya ya. Jadi, di buku itu ada beberapa hal yang mungkin bisa aku sampaikan di video kali ini ya. semacam highlight atau sesuatu yang menonjol ya di dalam buku itu kaitannya dengan pariwisata yang mungkin bisa aku share di video ini. Yang pertama adalah mengenai Pramudia Anatator ya. Jadi, aku memang pernah menyinggung juga atau membahas hal ini di video, di salah satu video di channel ini ya. Jadi, di buku itu, di buku Sembunyi di Plora itu, aku menyarankan memang agar kita mengubah nama perpustakaan daerah Boram menjadi perpustakaan Pramudia Anatator. Jadi, teman-teman, saat ini aku berada di lapangan Gerdo Sono ini, di lahan X8 Gerdo Sono Dora. Jadi, di situ, di depan ini, di depanku ini terpampang ada gedung perpustakaan yang cukup mewah ya. Ada tiga lantai dan ada tulisannya di atas perpustakaan gitu aja. Jadi, gedung perpustakaan yang indah dengan tulisan di atasnya perpustakaan itu ibaratnya seperti sebuah bangunan yang ada tulisannya salon. Nah, aku tuh berharapnya, itu perpustakaan ini diberi nama perpustakaan Pramudia Anatator. Nah, kemudian itu kalau diibaratkan, itu sudah berubah. Sudah bukan bangunan biasa yang ada tulisannya salon gitu, atau potong rambut gitu. Tapi, sudah ada merknya, salon Rudi Hadi Suwarno. Tahu kan Rudi Hadi Suwarno ya? Apa mungkin anak kekinian tidak tahu Rudi Hadi Suwarno? Nah, Rudi Hadi Suwarno itu adalah seorang yang sangat terkenal di bidang penataan rambut ya. Jadi, artinya kalau suatu salon sudah dikasih nama salon Rudi Hadi Suwarno, itu berarti levelnya sudah naik ya dia itu. Nah, kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Kalau perpustakaan Blora ini dinamai dengan perpustakaan Pramudia Anatator. Nah, perpustakaan itu keberadaannya memang di Blora ini kok seperti formalitas belakang ya. Kira-kira berapa sih orang yang memanfaatkan atau tergila-gila untuk membaca buku di perpustakaan atau apalah gitu ya, berkegiatan di perpustakaan. Nah, jadi aku berharapnya juga dengan menempelkan nama Pramudia Anatator di perpustakaan itu, kalau bisa dimasifkan lagi ya. Aku berharapnya lahan X Lapangan Gredo Sono ini menjadi pusat kebudayaan di Blora ya. Jadi, dia lebih dari sekedar lahan yang kalau malam untuk tempat nongkrong, kalau sore tempat lari-lari, tapi dengan konsep yang belum teratur ya. Jadi, ada tribun yang belum dihancurkan. Ini konsepnya apa ini? Tribun ini belum dihancurkan atau belum direbohkan. Kemudian ada wahana untuk panjat, olahraga panjat tebing, ya. Tiga buah malah ya. Kemudian ada, masih dipakai untuk sepak bola. Gimana kalau sepak bola itu, kalau pemainnya nendang kemudian bolanya meloncat kemana-mana sampai ke jalan misalnya. Jadi, belum terkonsep ya. Nah, diharapkan, dalam buku itu aku berharap ya, aku menuangkan ide bahwa lahan ini kalau bisa dijadikan taman kota ya, atau ruang terbuka hijau yang dia, dia mendukung keberadaan dari perpustakaan itu. Jadi, perpustakaan itu sudah memiliki nilai lebih, kalau sudah dinamai dengan nama permudaan antatur itu. Kemudian, lahan ini nanti jadi taman kota yang penatanya bagus ya. Jadi, penjual makanan dan minuman itu juga kalau bisa tidak sporadis. Jadi, dia ada tempat-tempatnya, jadi entah di sudut yang mana. Kemudian, yang taman yang memang untuk difungsikan sebagai taman ya harus diberi tempat duduk yang layak. Kemudian, vegetasinya bagus, penatanya bagus, desainnya bagus. Banyak contoh ya, mengenai desain. Bagaimana desain taman yang bagus di internet ya, kalau kita mau googling. Sekarang, juga banyak sekali kan, istilahnya desainer-desainer atau perancang yang bisa di-hire untuk merancang satu taman kota yang bagus. Nah, lebih jauh ya kan, di dalam perpustakaan itu, di dalam buku itu aku menjelaskan bahwa nanti setelah diubah namanya, itu dikuatkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung ya. Misalnya, pencanangan blora kota sastra, kemudian misalnya juga kalau ada kegiatan-kegiatan yang mengundang pihak-pihak dari luar, misalnya juga dari pemda-pemda lain, itu kegiatannya juga bisa dipusatkan di sini. Jadi, tidak harus di hotel misalnya ya, tidak harus kegiatannya dilaksanakan di hotel. Kalau bisa di sini ada gedung pertemuan gitu. Jadi, kayak taman kota ini tadi ya, yang aku sarankan di buku itu, itu di dalam taman itu juga dibuat ya, beberapa patung figur tokoh-tokoh blora yang memiliki kiprah di dunia nasional ya. Seperti Marco Kartodikromo, Tirto Adi Suryo, Ali Murtopo, mungkin Samen Surosentiko juga, kemudian siapa itu yang tokoh angkatan udara? Adi Sumarmo, itu juga orang blora ya, itu juga bisa. Nah, artinya dia memiliki nilai ya, jadi tempat ini semacam pusat kebudayaan, tempat pemuda blora merenungi bahwa, merenungi dan mendapatkan inspirasi bahwa dulunya nenek moyang mereka itu, pendahulu mereka itu ada yang hebat-hebat gitu loh. Dan itu akan memberikan motivasi kepada mereka untuk berbuat yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Nah, ya itu ya isi bukuku ya. Jadi, termasuk mengenai peramudian tentatur, kemudian aku juga membahas tentang spot center yang sempat akan di... Sebenarnya bukan akan dibangun sih, waktu itu cuma membahas desainnya saja ya. Jadi, pada waktu 2017 atau 2018, itu katanya X-Lapangan Golf itu akan dijadikan spot center ya. Jadi, kalau memang di situ akan dibangun spot center, yang mana desainnya sudah dilombakan dan sudah didapatkan pemenangnya, nah itu kelanjutannya seperti apa, itu juga aku mempertanyakan di buku itu ya. Jadi, kalau misalnya X-Lapangan Golf itu bisa dibikin spot center, itu lebih bagus. Karena bisa menjawab pertanyaannya, anda kata X-Lapangan ini dijadikan taman kota, itu nanti olahraganya di mana? Ya, di sana, di spot center itu tadi. Cuman kan memang belum dibangun ya. Terus, kita juga menyinggung masalah stadion ya, stadion Persikaba. Nah, kemudian di buku itu aku juga sedikit menyinggung atau membahas masalah Persikaba ya. Jadi, ya sedikit banyak aku tahu sepak bola ya. Jadi, aku memberikan semacam sedikit caranya mengenai bagaimana agar Persikaba pelurai itu lebih baik ya. Misalnya tentang pembentukan tim ramping, tapi kualifikasinya bagus. Artinya dengan tim yang ramping itu, maka gaji pemain itu terjamin ya. Kemudian mengenai desain ya. Jadi, memang desain jersey itu mempengaruhi psikologis pemain ya. Kalau seragamnya atau jerseynya itu bagus dan garang itu mungkin juga mempengaruhi mental pemain ketika bertanding. Apalagi ya, mungkin aku agak lupa ya tentang isi buku itu. Jadi, untuk sementara mungkin itu yang aku sampaikan. Kalau teman-teman tertarik untuk membaca atau apa, silakan download di link yang ada di deskripsi. video ini. Nah, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.